Cerita Misteri, Rahasia di Desa Kecil, Bagian 2, Jejak Misterius di Hutan Terlarang Laura memasuki desa kecil dengan hati penuh penasaran. Dia segera menyadari aura misterius yang menggantung di udara. Warga desa berkumpul di balai desa, menunggu dengan harapan bahwa detektif terkenal itu akan membawa terang atas hilangnya lukisan Mona di desa. Setelah memeriksa tempat lukisan terakhir kali terlihat, Laura mengumpulkan keterangan dari saksi mata. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara aneh di malam lukisan hilang yang berasal dari arah hutan terlarang. Hutan itu konon dijaga ketat oleh kepercayaan kuno dan dianggap tabu oleh warga desa. Tanpa ragu, Laura mengarahkan langkahnya menuju hutan terlarang. Di sana, dia menemukan tanda-tanda aneh yang mengarah ke sebuah gua tersembunyi. Dengan berani, dia memasuki gua itu dan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di dalam gua, terdapat galeri rahasia penuh lukisan-lukisan indah yang tampaknya baru dicat. Mereka memancarkan keindahan yang tak tertandingi, namun juga kegelapan yang mengancam. Laura bisa merasakan kehadiran seseorang, namun tidak bisa melihat siapa itu. Dengan cepat, Laura mengambil beberapa foto dan mencatat petunjuk-petunjuk penting. Ketika dia hendak meninggalkan gua, dia mendengar langkah-langkah di belakangnya. Dia berbalik, namun tidak ada yang terlihat. Penasaran dan bersemangat, Laura kembali ke desa dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya galeri rahasia di dalam hutan terlarang. Dia tahu bahwa misteri ini jauh lebih dalam dari yang dia perkirakan. Dengan bukti-bukti baru yang ditemukan di galeri rahasia, Laura kembali ke balai desa untuk berdiskusi dengan Bapak Agung dan beberapa tetua desa. Mereka terkejut melihat foto-foto lukisan yang ditemukan di dalam gua. Lukisan-lukisan itu menggambarkan adegan-adegan misterius yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bapak Agung mengingatkan Laura tentang cerita nenek boyang mereka mengenai rahasia penjaga yang menjaga hutan terlarang. Legenda mengatakan bahwa penjaga itu memiliki kekuatan gaib untuk memelihara keberadaan galeri rahasia. Dengan tekat yang kuat, Laura kembali ke hutan terlarang, kali ini dengan niat untuk bertemu dengan penjaga tersebut. Di dalam gua, ia menunggu dengan penuh antisipasi. Tak lama kemudian, sosok misterius muncul dari kegelapan. Kamu berani memasuki tempat ini, kata sosok itu dengan suara dalam. Siapakah kamu? Saya adalah Laura, seorang detektif, jawab Laura dengan hati-hati. Saya datang untuk mencari tahu tentang galeri lukisan ini dan hilangnya lukisan Mona di desa. Penjaga itu menatap Laura dengan mata tajam, seolah mencoba membaca pikiran. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara lagi. Kau adalah orang pertama yang berani memasuki gua ini. Ada kekuatan besar di dalam lukisan-lukisan ini. Mereka mengandung kehidupan dan misteri yang tak terbayangkan. Laura pun bertanya, apakah Anda tahu siapa yang melakukan ini dan mengapa? Penjaga itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa ada seseorang yang mencoba menghidupkan kembali kekuatan magis yang pernah ada dalam galeri itu. Orang itu menginginkan keabadian dan mengorbankan apapun untuk mendapatkannya. Dengan ini, Laura kembali ke desa dengan tekat yang lebih kuat untuk mengungkap rahasia di balik lukisan-lukisan dan hilangnya Mona di desa. Tetapi siapakah orang misterius ini dan apakah Laura dapat berhenti sebelum terlambat? Teruslah mengikuti kisah ini untuk menemukan jawabannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!